Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggare Flores NTT Saya Pastor Fredri Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Sabtu 19 September 2020 Injil hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15 Kita diajak untuk jadi pendengar yang baik Baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan danalah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena engkau selalu berbicara kepada kami Walaupun berterkadang kami tidak mendengar engkau Tetapi engkau tetap berbicara kepada kami Lewat bermacam-macam cara Tuhan bantulah kami Semoga kami selalu sensitif mendengarkan engkau Dan pesanmu dapat kami pahami dan amalkan dalam hidup harian kami Tuhan utuslah Roh Kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Bab 8 ayat 4 sampai 15 Ketika orang banyak berbondong-bondong datang Yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan Ada seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu yang menabur Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat Setelah berkata demikian Yesus berseru Siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar Murid-muridnya bertanya kepadanya Apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat Dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti Inilah arti perumpamaan itu Benih itu ialah firman Allah Yang jatuh di pinggir jalan itu Ialah orang yang telah mendengarnya Kemudian datanglah iblis Lalu mengambil firman itu Dari dalam hati mereka Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan Yang jatuh di tanah yang berbatu Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu Selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran Dan kekayaan dan kenikmatan hidup Tema renungan kita hari ini ialah Apakah kita termasuk pendengar yang baik Apapun posisi kita dalam hal berkomunikasi Kita selalu alami dua hal penting Entah sebagai pendengar atau pembicara Sebagai pendengar apakah kita seorang pendengar yang baik Yang mendengar dengan penuh perhatian Apakah kita cepat memahami apa yang disampaikan Apakah kita selalu meminta penjelasan Kalau informasi yang kita Informasi yang kita dengar belum dipahami dengan baik Kalau kita diminta untuk menjelaskan ulang Apa yang kita dengar Apakah kita bisa menjelaskannya dengan baik dan benar Dengan kata lain Apakah informasi yang kita dengar Sudah direkam dengan baik sekali Dalam ingatan kita Dan dengan mudah dihayati dan diamalkannya Dalam hidup harian kita Atau kita termasuk pendengar yang tidak baik Di saat pembicara Sampaikan informasi Pikiran dan hati kita Tidak fokus pada apa yang sedang disampaikan Atau di saat pembicara ngomong Pada awalnya kita sungguh fokus pada pembicaraannya Tetapi karena ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi kita Maka pikiran dan perhatian kita Tidak lagi fokus pada apa yang sedang dibicarakan Atau di saat orang berbicara Kita sungguh berusaha untuk mengikutinya dengan baik Tetapi karena daya ingatan kita lemah Maka isu pembicaraan itu Dengan mudah hilang dari ingatan kita Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sebagai pembicara kita pun perlu bertanya diri Apakah pembicaraan kita dipahami dengan baik oleh pendengar kita Apakah artikulasi ucapan kita sangat jelas Sehingga para pendengar dengan gampang memahaminya Apakah kata-kata yang kita gunakan dalam pembicaraan kita Sangat gampang dipahami Apakah volume suara kita di saat kita ngomong Cukup baik Sehingga semua pendengar bisa dengan gampang memahami Apa yang kita bicarakan Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Betapa sering terjadi Orang tidak memahami kita Karena volume suara kita terlalu kecil Artikulasi pengucapan kita tidak jelas Atau kita menggunakan kata-kata yang tinggi Yang sulit dimengerti oleh orang yang tidak sederajat dengan pendidikan kita Juga ngomong terlalu cepat Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Injil hari ini Berbicara tentang sikap para pendengar dalam menanggapi Apa yang diwartakan oleh Yesus Kristus Yesus mewartakan sabda Tuhan kepada begitu banyak pendengar Para pendengar punya sikap berbeda-beda Ada yang mendengarnya sambil lalu Tetapi pusat perhatiannya bukan pada apa yang sedang diwartakan Sehingga sabda Tuhan tidak menyerah masuk dalam hati dan pikirannya Ada yang mendengarnya dengan baik Tetapi selagi mendengar Tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan hatinya Sehingga konsentrasinya hilang Dan akibatnya sabda Tuhan tidak menyerah masuk ke dalam pikiran dan hatinya Ada yang berusaha untuk mendengarkan pewartan dengan baik Tetapi kesulitannya pada pemahaman akan apa yang diwartakan Kelemahan daya tangkap Ada mendengarnya dengan sangat baik Dan memahami isi pewartan itu dengan sangat baik pula Isi pewartan pun dihayati dan diamalkan dengan baik Sehingga menghasilkan buah berlimpah Pertanyaan untuk kita Apakah kita adalah pendengar yang baik? Marilah seluruh saudari dan anak-anak yang terkasih Kita berdoa Semoga Tuhan selalu membantu kita Agar kita pun tetap menjadi pendengar yang baik Agar dengan demikian sabda Tuhan selalu meresap dalam pikiran dan hati kita Sehingga menghasilkan buah berlimpah Kita mohon Bunda Maria Untuk selalu mendoakan kita Amin Mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih Melindungi, membimbing Dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini Secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit Bapak dan Putra dan Rukudus Amin Terima kasih telah menonton